Upaya untuk menjadikan kota Sanggau sebagai smart city terus dilaksanakan. Untuk itu, Pemkap Sanggau memasang sejumlah kloset sirkuit televisyen atau CCTV. Secara bertahap, CCTV ini telah dipasangkan pada sejumlah titik perkotaan, hingga kawasan Simpang Ampar, Kecamatan Tayan Hilir, yang merupakan perlintasan akses ke wilayah Perhuluan Kalbar dan Jalan Trans Kalimantan. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sanggau, Jonny Irwanto, mengatakan, pemasangan CCTV ke sejumlah titik merupakan salah satu langkah penting untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari. Tentunya demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Jonny, dengan dipasangnya CCTV tersebut, Pemkap Sanggau dapat lebih cepat melakukan verifikasi laporan masyarakat, karena CCTV nantinya menjadi multifungsi bagi Pemkap Sanggau. Baik digunakan untuk pemantauan pembangunan, verifikasi laporan warga, hingga antisipasi atau penindakan tindak kriminal. Jonny menambahkan, sedangkan program Smart City diarahkan untuk melakukan harmonisasi agar sektor pemerintah daerah sekaligus program-program inisiatif daerah dengan Pemda lainnya. Adalah memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan menjamin hak-hak pengguna ruang publik di kita, di Kabupaten Sanggau ini, merasa terlindungi. Jadi, cara kerjanya kita memberikan, memasang kamera pemantau di masing-masing ruang publik, seperti permukaan jalan, taman, pasar, terminal, batas daerah, dan sebagainya. Smart City merupakan langkah strategis untuk menyikapi rencana pembangunan secara terpadu melalui program ini. Diharapkan daerah bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah lain, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat yang memunculkan berbagai inisiatif, serta dampak positif bagi daerah. Terima kasih.